Pata Lijeng Eta Parmenalistrik Anukarandapan Peminggu Nuanyar Kaliwat mengabalukarkan pengusaha konveksi topi di Desa Rahayu, Kecematan Marga Asih, Kebupaten Bandung, dan dengan rugi tepikamang miliar-miliar. Pernak itu prak-perakan produksi topi nakatek, alatan mesin kernyena, tebisa dioperasikan dumih parmenlistrik. Sakumna, pengusaha konveksi topi di Lelowak Rahayu, Kecematan Marga Asih, Kebupaten Bandung, dan dengan rugi material tepikamang miliar-miliar. Pernak itu listrik tengah malir ke Eta Lelowak tepikamang 12 jam, Peminggu Nuanyar Kaliwat. Manager konveksi Rian Heryandi ngebrehkin. Parmenalistrik ngebalukarkan tempat produksi nakandangan rugi tepikamang ratus-ratus juta. Semalah order ekspor ke negara Nigeria kateg balukar tebisa nyorang kagiatan produksi. Yang paling utama pasti di kerugian, kerugiannya pasti lebih dari ratusan juta. Kalau misalkan di sini paling di sekitar ratusan juta lah ya. Kalau untuk keseluruhan daerah ini, kalau misalkan satu desa hayu aja untuk daerah produksi ya, di kisaran paling bisa menembus miliaran untuk kerugiannya. Dampak yang ini tuh selain kerugian, kalau itu dikarenakan apa sebenarnya yang kerugiannya? Kerugiannya ya karena gak bisa jalan produksi, jadi intinya jadi gak produktif lagi mungkin. Dan kerugiannya yang utama paling buat pekerja borongan. Eta warga nubaroga usaha konveksi miharap, pihak PLN Sagan Cana ngomean sistem listrik anuruksak, sangkan prak-prakan produksi usaha konveksi bisa sabihara sabiharidei, turtaum setna bisa normaldei. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih sudah menonton!